Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari gempak yang bertajuk Letih sampai menangis Aida Jebat turun 5 kg akui penat dan tak cukup tidur. Penyanyi dan pelakon Aida Jebat mendedahkan berat badannya sudah turun sehingga 5 kg sejak 3 minggu lalu. Selain mempunyai selera makan, Aida memberitahu dia juga tidak cukup tidur dan terlalu penat dengan jadwal dan aktiviti seninya. Setiap minggu. Sejak 3 minggu lalu, berat badan saya turun dari 46 kg kepada 41 kg. Saya hilang 5 kg. Saya nak makan, lapar, tapi bila sampai jam, makanan sikit dan kenyang, I don't know why. Tapi memang cukup tidur, memang tak cukup tidur kalau konsep ahad habis, isnin dah kena cepat-cepat siapkan struktur dan arrangement lagu Bay Selasa. At the same time, nak log semua props, lead, orang yang terlibat, dan masa yang sama kerja selan Family 2 berlambak photoshoot, video shoot sana-sini ceritanya. Tambah Aida akibat terlalu letih, membuatkan dia menangis, namun semuanya rasa berbaloi bila hasil kerjanya dihargai. Letih semalam sampai menangis, but I'm okay, insya Allah, don't worry. Bila orang hargai kerja kita dan tim kita, also kerja keras, production, rasa berbaloi sangat. Tapi lepas habis ini, kena go travel kan, tapi tak boleh kerja lagi back to basic, kongsi kakak kepada Vina Jebat. Itu lagi, sekadar info Aida yang mendirikan rumah tangga dengan pengacara Nabil Mahir. Pada 1 Januari 2021 dan dikurniakan seorang cahaya mata, yaitu anak Naila Borussia. Setahun itu si Jenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!